Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savi to react Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi penampilan Alvin Jonathan Di X Factor Indonesia 2021 Gala Live Show yang kelima Membawakan lagu Falling lagunya Harry Styles Ini lagu Inggris lagu luar juga Dan ini penampilan tadi malam ya Dan aku penasaran nih akan seperti apa jadinya penampilan Alvin disini Karena setelah melihat duetnya sama Donner cukup memuaskan banget sih ya Maksudnya mereka sama-sama satu frekuensi suaranya dengan genre yang sama slow beat kayak gitu Jadi aku pengen melihat juga penampilan solonya Alvin sekarang Jadi tanpa berapa lagi kita langsung Saja Tiga Dua Satu Go Oke ini dia Jadi apa ya Jadi dari kecil itu sebenarnya Donner itu Dia kan dibawa idola cilik ya Tapi dia tadi bilang kalau dia itu sebenarnya enggak apa sih Enggak percaya diri gitu dulu Jadi sekarang dia mengumpulkan keberanian supaya untuk lebih percaya diri lagi sebagai penyanyi dan juga dalam bernyanyi tentunya ya Oh dia main piano Wow Aduh low note nya itu Selalu sih Alvin itu kalau nyanyi selalu gesturnya itu meyakinkan banget ya Gesturnya selalu tangannya itu berada di dada kayak gitu Itu berasa kayak bener-bener maksudnya itu dia nyanyi dari hati banget gitu Kelihatan banget gitu maksudnya Dan Disini penampilan terbarunya adalah Alvin main piano Sebelumnya Waktu pas duet sama Donner Alvin Main gitar Solonya dia main piano Gila sih Dia bener-bener multi talent banget sih Cuman bener sih yang dia bilang Dulu mungkin dia Kayak enggak berani gitu Tapi sekarang dia berusaha untuk ekspos Kayak untuk memberanikan diri Untuk menunjukkan kalau inilah saya Saya punya talent Saya punya bakat Jadi Semoga bisa diterima musik Dan nyanyian dari seorang Alvin Jonathan gitu ya Gila-gila Damai banget sumpah Ya ampun Merdu Saking merdunya itu Gak bisa berkata-kata lagi ya Even bahkan juri disana TOC ataupun K.U.ngo pun Juga kayak Mungkin semacam kayak Speechless Gak bisa berkata-kata gitu Karena saking suaranya itu udah bagus Udah bagus dan Intinya tuh Damai lah ya Damai Karena saking merdunya Ini suaranya Alvin Ya ampun Terima kasih wauw wauw pas bagian ini langsung dari yang awalnya belakang latarnya langsung gelap kayak gitu langsung lightingnya langsung muncul pada biru-biru kayak gitu iya gila sih keren banget sih mungkin ini pas di bagian klimaksnya ya aku rasa tapi keren banget gila oh wow shot angle juga bagus lah oh gila gila bener banget ini dia nyanyinya dari hati banget jadi berasa ke kitanya gitu feelnya dapet banget ya feelnya kerasa banget sih waduh gila nih Alvin gila oh oh enak banget sumpah i'm falling wow my god itu enak banget di bagian pas di bagian fallingnya tadi ya ampun gila dan disini aku pingin bilang sih kalau si si atau cowok tuh kalau ngebawain lagu sambil main piano terus sambil kayak menghayati banget gitu itu jujur sih bener-bener apa ya tipikal-tipikal cowok yang romantis sih kalau kataku sama satu lagi kalau bisa kan main gitar juga sambil nyanyi itu menurut aku lebih kayak ke feel yang romantik dia sama sih romantis romantik gitu sih makanya bikin cewek-cewek itu meleleh gitu ya oh tuh kan bener seperti aku bilang tadi banyak peserta yang kayak gitu sih selesai penampilan perform lebih lega daripada sebelum perform gitu mungkin karena pressure-nya juga sih tekanannya juga tinggi karena persaingan semakin tetap udah di top 10 jadi apa ya jadi pressure lebih tinggi karena takut ntar membuat kesalahan dan jadi salah satu sebab untuk tereliminasi gitu ya tapi disini semuanya bagus-bagus sih udah top 10 ini semuanya bagus-bagus banget sih udah 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 pas banget lah gitu istilahnya Kang Armand itu apa sih berdoa supaya nanti suksaat tuh dia bisa ngebuatin karya lagu gitu buat Alvin gila sih ini bener-bener jembatan apa ya X Factor itu bener-bener ajang buat sebenarnya produser musik sih lebih tepatnya produser musik itu untuk melihat talent-talent anak muda yang berbakat sebagai penyanyi nanti bakal dibikinin lagu nih seperti kayak Alvin gitu ya Danar juga pasti tuh Danar terus juga Robby tentunya gitu Kak Dia Maisha gitu Maide gitu ya Putu oh my god gila sih aku setuju aku setuju terus second chance juga mungkin ya aku setuju untuk hal ini dan sebenernya bener sih semuanya Alvin itu udah paket komplet sih aku rasa karena dinyanyi tuh udah pake udah apa ya namanya pitch controlnya udah bagus banget terus juga penghayatannya itu pas banget mungkin mungkin memang kalau untuk lagu-lagu yang agak upbeat Alvin ini memang harus dicoba dulu sih ya tapi kalau untuk lagu-lagu yang slow dia juaranya sih oke paling segitu di sireksi aku untuk Alvin menyanyikan lagu Falling Harry Style di gala show kelima di X Factor Indonesia 2021 buat teman-teman semuanya jangan lupa tinggalkan jejak dengan like komen share dan juga subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax